ganteng saat donyo mau untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube gimana Mbak eh Mas Sandro saya minta maaf ya saya mau minta pencerahannya Mas Sandro dan pikiranku enggak rawat kayak kayak saya ini pernah sehat yang enggak itu kebetulan ada jadi pikiran gimana-gimana ini aku kan habis finish kontrak terus aku pindah majikan terus ikut kecenya majikan lah habis finish kontrak majikanku yang baru nyuruh aku ke rumahnya dia ibaratnya kayak nunggu visa di rumahnya dialah ikutnya iya iya itu terus setelah itu saya disini baru dua hari tapi kok saya rasa macam bubonya ini kayak agak rewel gitu loh nggak se-nggak kemarin nggak nggak seperti pas aku dua kali kerja dia itu tuh oke nggak ada masalah tapi sekarang aku dua hari disini kok aku merasakan ada kayak kok nggak enak gitu loh kayak cerewetnya tuh keluar semua gitu loh ngomongnya itu tuh nggak harus harus pelan-pelan kan ngajari baru satu hari kan harusnya kayak gini 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 ini enggak harusnya cepat-cepat harus bisa gitu kan ya kita butuh adaptasi juga melihat di rumah itu kayak gimana-gimana gitu kan Mas siap-siap habis itu aku tokoh merasaku apa mumpung bisa aku belum keluar apa bisa di cancel itu visa oke itu aja pertanyaannya ya ya abis itu seandainya kan selepas kalau aku boleh di cancel dokumenku kan ada di agen yang baru itu apa bisa diambil lagi bisa ganti ke agen lain apa nggak udah itu aja gitu udah 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 pada prinsipnya cancel proses itu bisa terus dokumen bisa udah diambil harusnya bisa harus bisa semua ya kan jadi ya itulah nampaknya masalahnya kalau misalnya kita belum turun visa terus kita sudah disuruh kerja ya memang kita gajian tapi ngilani ele kan konangan nggak bagusnya kelihatan dan itu membuat sammen jadi berubah pikiran kan seperti itu tuh dan namanya ada juga nenek yang dimana bahwa memang Hongkong ini karakternya itu nuntut ada embah yang yang kadang enggak cuma nuntut tapi ilfil sammen taunya itu ilfil lihat aja udah males Iya ini iya pegang semua nggak boleh di situ katanya kotor nah waktu sammen mengiakan majikan ini yang ngomong anaknya bukan bayi sendiri anaknya bukan anaknya berarti kan nenek ini nenek yang tipe karakternya bahwa nggak gampang dan nggak mudah menerima orang baru sedangkan harapan anaknya itu ada yang jaga dia nah ini yang enggak singkron ya dan ini yang enggak singkron nah ini yang enggak singkron nah bagi saya cancel itu tidak menjadi persoalan tapi yang jelas ya kan setelah melihat fenomena dan kejadian seperti ini sammen mau ngomong sama anaknya nah untuk meng-cancel dan segala sesuatu kan pasti ada perasaan enggak enak ngopie ya opo dan abcd betul sekali terus akhirnya menjadikan kebingungan nah ketika 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 kebingungan Mas Andrup enggak enggak enak gitu loh tapi saya sekali lagi gini sammen berbicara lah baik-baik dulu sama majikan sampai ada ya kelihatannya aku sih nggak bisa tahan dengan orangtuamu ya kan karena ya saya melihat Psikologinya Samen sebelumnya itu Enak kemungkinan Jadi nyaman Sudah enak begitu masuk ke tempat baru Adaptasi lagi Dengan mode Yim cim yang Enggak karu-karuan Karena rata-rata nenek Untuk yang pertama kali pasti akan begitu Tapi ketika Samen ngerasa bahwa ini hanya Sifatnya sementara Dan Samen bisa menaklukkan hatinya Maka bisa jadi berikutnya itu Akan menjadi Nurut sama-sampean Tapi Samen sudah menolak dulu Iya Jadi pikiran Samen sudah menolak dulu Nah kalau Samen menolak dulu Hitungannya tetap finish Tetap ganti majikan baru lagi Pertanyaannya berikutnya Kalau nanti sudah ganti majikan baru lagi Kalau enggak enak Samen punya pandangan enggak? Wisdui bayangan enggak? Sedangkan Samen Sik butuh duit Nah itu yang harus Kalau gini enggak enak Kalau maka keduanya enggak enak Ya pulangin dua jam Padahal enggak mau bikin lagi Kalau keputusannya Samen seperti Ya sudah Ngomong aja sama agent Ngomong aja sama anaknya Kalau ini kemarin kan Kemarin kan aku tipenya orang kan Aku enggak suka ngomong tuh Mas Sandro Aku enggak suka ngomong Tak penting gitu kan Ah biarin lah Biarin Oke lah Oke lah Kemarin tuh baru majikan Aku tanya Anaknya itu tanya Hei Anu Gimana sama neneknya Ya aku bilang Hari ini kayak Apa Perasaan aku enggak enak Dia marah-marah terus Satu hari ya Kalau bilang gitu kan Habis itu Anaknya Udah enggak Tak bilangin Tak bilangin Anaknya bilangin Bilangin Itu tukaran Gitu loh Gado Aku enggak seneng Enggak suka orang gado Yaudah lah Aku enggak mau ngomong lagi Biar lah neneknya Ngomong apa aja Tak biarin Tak iya 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 Tak iya Nil gitu aja Terus istrinya Pagi-pagi SMS aku SMS gimana Gini-gini Aku enggak jelasin Semua sama mereka Dia tak lihatlah Satu minggu ini Kalau satu minggu ini Ada perubahan Aku terus Kalau dia enggak ada perubahan Aku Keluar Bilang gitu Anaknya Jangan Aku enggak mau Kamu kanu Takutnya dia enggak Kalian jaga Gini-gini Tapi aku perasa Aku sudah enggak enak Gitu loh Mas Andro Terus Ya sihat dulu lah Sihat Dan dulu Apa Anaknya Memang dia kayak gitu Dia tuh memang Seperti itu Aku sudah satu Sama pernah sama dia Jadi aku tahu Pertentangan aku Aku perasa Enggak pertentangan Aku pun gitu Iya Kamu kan anaknya Kamu kan sayang Sama dia Iya Nah kalau aku Suruh sayang Sama dia Ya agak bingung Soalnya aku Dulu jaga nenek Enggak seperti ini Aku punya Macingan Ibaratnya Aku pernah jaga nenek Aku jaga anjing Jaga Anak kecil Enggak seperti ini Gitu loh Kira punya Punya aturan sendiri Adaptasinya tuh Mas Udah Sudah Selesai Udah 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 memang Tapi sekarang tinggal hatinya Sampai Gak apa ya teman-teman Kita dengerin Bapaknya dulu karena Kerja jaga nenek Jadi beginilah Teman-teman juga dengerkan Bapaknya lagi Gak apa-apa deh Sampai matiin aja dulu mbak Jadi nanti Kalau ada longgar telpon Jadi sekarang tinggal Keyakinan hati sampaian Apakah masih punya Keinginan Ini Sampai Sebagai tantangan baru Atau sampai Sudah nyerah Kalau sudah nyerah Ya sudah Aku datang Pendidikan putih Sampai Sampai Ke anaknya Aku mohon maaf Aku gak jadi Tapi ya sudah Gitu aja Ditanya kan Mau pulang Indonesia Atau enggak ya Sebenarnya sudah Tidak ada tanggung jawab Dia kalau cancel Sampai Paling mengganti Medikal Dan nanti Tidak tahu Agentnya mau Kembalikan duit Kemajikan itu Atau Sebenarnya Aku ada Jaga Kungkung Satu sih Jadi Kungkungnya juga Masih sehat Basah kantong Tapi ya sudah Saya gak mau Berharap Dan saya gak mau Ngerusui Ejeni Sampai Anak pengurus Sampai Kalau Kalau Sampai Pengen Mutuskan Selesai Ya gak apa-apa Ya diomongin Baik-baik Sama anaknya Sama agent Tapi kalau Sampai Mau lanjut Ya Sampai Gas Harapanku Lanjut Sampai Berdoa Dulu Minta Petunjuk Apakah Memang ini Jalan Yang aku Hadapi Kalau aku Enggak kuat Ya sudah Aku Tak Selesai Kalau Sampai Mau cari Lagi Wong Status Sampai Finish Gak Ada Masalah Cuman Kalau Sampai Finish Tidak Segera Dapat Majikan Baru Maka Visa Sampai Juga Gak Bisa Panjang Ini Aku Dikuarin Masih Dua Minggu Sebelum Jadi Aku Masih Dua Minggu Nah Berarti Masih Punya Dua Minggu Dari Visa Sampai HBS Ya Kalau Kayak Gitu Enggak Apa Itu Masih 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 Jalan Proses Itu Punyanya Itu Belum Tentu Masuk Ke Imigrasi Juga Itu Kemungkinan Masih Masuk Ke KJRI Sampai Tanda Tangannya Kapan Sama Majikan Ini Bulan Kemarin Bulan Dua Bisa Jadi Sudah Masuk Tapi Baru Baru Masuk 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 Harusnya Kalau Sampai Finish Itu Satu Bulan Menjelang Sampai Finish Itu Masuk KJRI Jadi Begitu Sampai Sudah Tanggal Visanya Habis Visa Sampai Sekitar Satu Minggu Atau Empat Hari Lima Turun Di Majikan Baru Mungkin Mungkin Ini Proses Di Imigrasi Tapi Tidak Ada Terlambat Untuk Memutuskan Cancel Itu Namanya Cancel Proses Jadi Singamuk Mesti Ejeni Sampai Karena Dia Udah Nerima Duit Kalau Udah Nerima Duit Kalau Nggak Dikembalikan Dia Harus Ganti Anak Itu Ejeni Kalau Aku Ngomongnya Anak Ini Kalau Dokumen Itu Gimana Yaudah Cancel Harus Dikembalikan Tidak Harus Itu Ya Enggak Pergi Tidak Tidak Tapi Majikan Lama Sudah Beli Tiket Belum Sudah 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 Jamin Yoh Wajib Ada Uang Tiket Eh Bukan Uang Tiket Ada Tiket Dari Majikan Lama Kan Sampai Majikan Lama Finish Keluar Sudah Dikasih Tiket Tidak Berarti Bukan Tiket Tapi Uang Sudah Dikasih Sampai Tidak Oh Ya Harus Cemen Minta Kalau Dikasih Ke Agent Ya Sudah Hade Kalau Dia Mau Sudah Biasa H guidance Into 2 34 Dikasih Tidak , 1 3 3 2 2 5 4 5 Terima kasih. 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 Terima kasih.